Selamat pagi Indonesia, kembali bersama kami di Hidup Sehat bersama saya Dr. Eklis. Oke, pemirsa, tadi kita udah melihat tayangan mengenai tanda-tanda struk. Dan ternyata struk itu bukan cuma dialami oleh usia tua, tapi ternyata bisa mengalami atau menyerang pada usia muda. Nah, untuk menjawab hal-hal itu kenapa struk bisa menyerang di usia muda, saya tidak sendiri. Saya bersama Dr. Nurul, spesialis neurologi. Halo dok, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, selalu semangat dokter ya? Selalu semangat, dan selalu hidup sehat. Selalu hidup sehat. Nah, dokter, kita langsung aja ke fakta mitos ya, yang berada di masyarakat tentang struk nih. Nah, struk katanya lebih sering menyerang laki-laki di usia muda daripada wanita. Fakta atau mitos? Oke, ini mitos ya Dr. Eklis. Oh, mitos? Iya, jadi beberapa penelitian menunjukkan ternyata perempuan usia muda itu lebih sering terkena struk dibandingkan laki-laki. Wow, berarti para pria agak ini ya, kayak saya 17 tahun masih ini ya dok? Masih sehat ya? Masih mengurangi resiko. Masih mengurangi resiko. Iya, namun memang beberapa penelitian lagi menunjukkan, penelitian yang kecil itu menunjukkan bahwa laki-laki juga bisa terkena struk juga gitu. Jadi tetap harus waspada ya? Iya, 60% memang pada usia muda perempuan itu mengalami struk. Kenapa dok? Itu ada beberapa hal sih, salah satunya faktor resikonya adalah estrogen. Nah, hormonal nih yang pada perempuan, kemudian melahirkan, kemudian obat-obatan oral, kontrasepsi, itu juga bisa mengakibatkan struk jika dipakai jangka panjang, seperti itu. Nah, kalau usia muda ini rata-rata menyerangnya pada usia berapa dok? Rentan waktu usia berapa? Oke, rentan waktunya pada usia 15 tahun sampai dengan 45 tahun. Oh, 15 tahun sudah bisa ya? Iya, sudah bisa. Saya punya pasien terkecil itu 12 tahun sudah kena struk. 12 tahun? Iya. Oke, itu penyebabnya kira-kira apa? Faktor resikonya obesitas. Oh, karena obesitas tadi ya? Iya, karena obesitasnya. Jadi harus diwaspadai itu, tapi walaupun usia muda tadi 12 tahun ya dokter? Iya, benar. Oke dokter, nah ada fakta mitos yang kedua nih dokter. Memiliki riwayat hipertensi dapat menyebabkan struk di usia muda. Fakta atau mitos? Fakta dokter Eklas. Oh, fakta. Jadi ini penyebab utama dari penyebab-penyebab lainnya, dari faktor resiko lainnya, ini adalah penyebab utama. 60% pasien usia muda yang terkena struk, biasanya ada hipertensinya. Oh. Iya, seperti itu. Jadi memang harus diwaspadai. Hipertensi ini bisa menyebabkan penyumbatan pembuluh darah atau malah pembuluh darahnya ruptur atau pecah. Pecah, jadi ya struk tadi. Iya, struk perdarahan. Iya, dokter. Nah, ini mungkin masyarakat bertanya-tanya, mungkin pada usia muda penyebab hipertensi apa sih mungkin? Kadang-kadang kan, oh oke, saya usia tua, oke ada hipertensi. Nah, kalau usia muda? Oke. Yang pertama tetap, lifestyle. Lifestyle? Iya. Aktifitasnya yang minimal, tidak pernah olahraga, kemudian merokok, kemudian makan-makanannya tidak dijaga. Misalnya, tinggi kolesterol, kemudian tinggi garam, nah itu bisa menyebabkan hipertensi. Dan lain memang, memang ada juga sih keturunan. Faktor genetik ya? Tapi faktor, ya faktor utamanya adalah lifestyle. Oke, jadi memegang peran penting adalah lifestyle. Benar. Benar, benar, benar. Nah, ada nih, tadi kan soal lifestyle, dokter. Iya. Nah, katanya nih, pengguna obat-obatan terlarang meningkatkan resiko terkena struk di usia muda. Fakta atau mitas? Ya, ini fakta, dokter Eccles. Meskipun memang kejadian itu sangat kecil, mungkin kurang dari 1%. Oke, oke, oke. Tapi bisa menyebabkan ya? Tapi bisa menyebabkan struk. Oke, jadi selain lifestyle, penggunaan obat-obat terlarang, itu sangat berpengaruh ya? Oke, oke. Nah, masih banyak dokter fakta matos tentang struk, kenapa bisa menyerang anak muda, dokter. Tapi, tahan dulu dokter jawaban-jawabannya. Pemirsa ingin tahu, sesaat lagi tetap di hidup sehat.